selamat menikmati karena ya ini cara bisa main lah buat ngelawan black blade si muscle detits gravity blade, meteorite drop gravity blade dipakai buat knockback musuh buat di area bendera kita kita bisa defense dengan gravity blade sama meteorite drop kalau musuh mendekat kita bakalan kasih meteorite drop dan juga musuh bakalan kena damage nya sakit banget soalnya dia mengabaikan defense dari musuh ini juga mengurangi attack dari musuh mantep banget ini char kalau main di area bendera sendiri kita bakalan mengurangi damage yang diterima dari sekitar 30% mantep banget dan juga kalau ada di area bendera sendiri kita bakalan mempercepat sekitar satu kita 50% jadi gravity blade nya bakalan cepat banget loh enak banget kalau char ini terjatuh kalau char ini menjatuhin musuh musuh bakalan kena mengurangi mengurangi speed dari musuh 10% sekitar 10 detik dan juga ini bakalan meningkatkan damage 5% kalau mukulin musuh tipe ke Shichibukai ke Shichibukai jadi bagus banget ini cara kalau udah knocking back musuh bakalan meningkatkan attack 30% selama 20 detik jadi kita usahain gravity blade kita kena terus kita bisa bantai musuh setelah kita knock back musuh posisi ke 6 ada Amaru Enel gue naruh Amaru Enel di posisi ke 6 ya skillnya ngeri ya shock dua-duanya shock 100 million for fairy ngasih shock mengurangi defense musuh sekitar 10% efeknya selama 20 detik shocknya selama 5 detik terus memaragan dan ini ngasih ngeluarin efek thread petir efeknya selama 18 detik ini bakalan kena stun nih misalkan kita berada di area thread shocknya wah horror banget dah nih kalau ketemu ini char ngasih dia ngeluarin thread di area benderanya sendiri sesamatinya ini char kalau berada di area thread area lekit yang kita buat tadi bakalan mengurangi dia bisa diterima 40% dan juga mengganti efek knockback jadi down efek jadi gak harus di knockback tuh kalau kita berada di area thread area yang tadi serem banget kan ini char kalau kita mukulin musuh kalau kita dipukul musuh 3% kesempatan buat musuh bakalan kena efek shock dan juga kalau kita mukulin musuh 5% kesempatan buat ngasih shock ke musuh ini gendor wo PLN yang gila banget kalau kita mukulin musuh yang udah terkena shock bakalan menambahkan damage 20% buh horror ini dua karakter di posisi top 7 dua defender ya kelima ada Magellan sepala sipil impel ini cat ini ini kalau main di area stage drum island susah mati ini cuy di atas daerah C ini lu gak bisa lu gak bisa gampang ke knockback dia kita yang kena knockback masih masih efek efek poison kita udah seneng-seneng kita kabur tau tau kita matikan tuh darah kita sekarat gara-gara efek poisonnya ini ketika kita dipukulin musuh satu-satunya sempatan buat meningkatkan cooldown dari skill 1 kita ke 5% terus kalau strength kita lebih dari 50% mengurangi damage yang diterima 30% jadi strength yang dari battle itu ngaruh banget buat si Magellan ini cara bahaya ini tembel banget posisi keempat gue taruh Buah Hankook New Buah Hankook New Buah Hankook New World Kuja Parrot Captain gue taruh Buah Hankook ini karena Buah Hankook ini tipe taker yang gesit ya abis nembak-nembak bisa langsung gerak jadi gak gampang ditangkap gak gampang di skill oleh musuh terus dia juga bisa ngasih efek entrance terus itu mengubah musuh jadi batu ya setelah dipukul oleh musuh 2% sempatan buat ngasih efek entrance terus kalau kita mengukulin musuh di arah bendera musuh kita bakalan menambahin damage 20% dan juga menambah meningkatkan damage kepada seorang yang meningkatkan damage kepada seorang runner 30% gila sama stage kita kalau misalkan lebih dari 80% jadi resist stagger ya echar mantep banget sebagai seorang attack sebagai player yang sering pake attacker gue seneng banget pake echar ini karena skill skillnya juga mematikan ya setelah kita gunain setelah musuh kena efek entrance nya efek jadi batu kita bisa gunain skillnya langsung bisa stun kill musuh tuh dua-dua skill ini bahaya banget perform femur sama love love melu kalau boost rate nya menyukarkan critical damage 10% oke jadi dia bisa ngebantai-bantai seorang runner lah tapi kayaknya kalau lawan big mom agak susah juga ya tapi kayaknya kalau lawan big mom agak susah banget tapi kayaknya kalau lawan extreme big mom agak susah juga ya terus pake nambahin metal medal yang reduction shock lah atau gak nullify shock kayak medal luffy arabasta musik ketiga gue taro luffy taro ini luffy taro ya gue taro debis ketiga karena ya 4 karakter terakhir tuh char char yang bisa di counter sama luffy taro kayak 3 karakter terakhir di top 7 kan ada defender tuh kayak fuji tora amaru enel magelan rate nya ini bisa ngebantai seorang defender loh kalau berada di area bendera bendera apapun ya bendera musuh pun bendera musuh bisa bendera kita bisa bahkan nambahin damage kalau mukulin musuh yang seorang defender 50% bisa ngebantai-bantai defender dan juga ini kan gak nullify entrance ya jadi gak bisa dijadikan batu sama si buah angkok jadinya enak banget buat ngebantai-bantai buah angkok lah cuma kalau kita pakai buah angkok kalau kita mau ngebantai taro gak bakal efek terus kalau kita bentar di musuh di area bendera musuh kita bakalan meningkatkan cooldown dari skill 2 kita 50% cooldown dari ini ini gila ini skill ini skill mengambilkan defense jadi segera gede apapun defense musuh itu gak bakalan ngaruh damage bakalan sakit banget kita bakalan bisa pakai buat ngelawan blackbeard lumayan banget ini car buat lawan blackbeard si kurui kampret terus kalau strength kita lebih dari 80% bakalan nesis stagger kita bakal bisa basic attack seenak-enak seenak-enak bidat dan juga kita bakal bisa batai-batai pakai skill-skill yang ya lumayan mantep lah skill-skillnya lebih taruh ini di posisi kedua gue taruh skill-skillnya gila kono senso grievon slash dari jarak jauh bisa dari jarak dekat bisa basic attacknya yang bagus character trace gak bisa di-stun dia bisa ngebantai-bantai seorang attacker teker habis ngebodoh musuh bakalan meningkatkan skill 1 lagi 50% dan juga meningkatkan defense 30% terus kalau kita kurangan bendera bakal meningkatkan speed dari skill 1 50% wuhh mantep gila kan saya menambahkan damage untuk seorang attacker tuh jadi kan jelas kan ya gue taruh di atas dari luffy di atas dari luffy taruh karena dia bisa ngebantai yang pk 30 dengan damage yang 30% ini habis bunuh musuh bakalan meningkatkan attack di 20% bakalan nabat terus attacknya sampai 100% kecuali kalau mati ya kalau mati bakalan kereset terus kalau kita mukulin musuh 5% kesempatan buat ngasih efek stun jadi kita bisa nge-stun musuh tiba-tiba kalau kita lagi mukulin musuh kono senso ini ini bahaya banget ya kalau misalkan kita kita di posisi musuh terus ada shanks yang lagi kono senso tiba-tiba teman kita mukul kan kita kan nggak salah apa-apaan ya tau-tau mati kan kita kan kampret banget itu momen-momen kampret loh kalau ketemu shanks aku sendiri yang di search shanks itu udah nganggep ini Charles lumayan broken ya jadi ya wajar aja kalau misalkan ini char ini char kepake banget ke delete battle posisi pertama top 7 blue karakter one piece muntras season 42 ini ada extreme big mom charlot terlinlin hunger pangs ini char broken diantara para broken char broken diantara para char broken lebih broken dari blackbird lebih broken dari shanks si pos relax si nana nenek kampret ini di vitumi ini nggak ada ubat ini anjir lu nggak bisa mukulin dia anjir kalau misalkan lu car lu nggak ada nullify shocknya lu bakalan kena strum nggak bisa habis strumnya bakalan mokat langsung kena di koku super anti dibantai pake skill 2 nya masuk kena knockback ngurangin speed efeknya selama 20 detik buh habis kena strum di mentalin ini ngambil bendera nya cepet ini nggak bisa di shock lagi kalau lagi ada di mode mode fairy nya buh kalau strength lebih dari 70% bakalan meningkatkan capture speed 50% parah kan kalau udah ngambil bendera bakalan meningkatkan HP bakalan mengulihkan HP 30% dan juga mengurangi cooldown dari skill 2 20% parah ini char lebih broken dari blackbeard pas awal-awal keluar gila blackbeard aja skill 2 nya bisa digagalin sama efek dari skill 1 nya ini parah refund slash sama konosensuo nya shank bisa digagalin kena shock ini char terlalu broken harus ada char baru yang bisa mengatasin ini char nullify shock mungkin char extreme selanjutnya ya mungkin char extreme selanjutnya gue pikir akan cari hijau yang bisa nullify shock movie mungkin mungkin oke jadi segitu dulu buat konten kali ini jadi buat saya suka dengan konten kali ini bisa like comment and subscribe untuk mengikuti konten gue selanjutnya untuk yang mau ngasih saran untuk konten gue selanjutnya ngasih saran-saran mau konten gue mau bikin konten kayak apa bisa comment-komen di kolom komentar di bawah jadi see you next video bye bye salam gamer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati